Intro Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan kembali lagi dalam WAPAS Podcast Kuin Fatmuwati Soekarno Bungkulu Apa kabar Sobat Mahasiswa di rumah Yang sekarang mungkin sedang di kosan Atau lagi mau mulai perkuliahan Atau yang lagi di darat laut dan di udara Maksudnya yang lagi KKN ya Buat teman-teman mungkin ada yang lagi KKN di Pulau Engganu Nah sekarang di podcast edisi kali ini Sudah ada pembicara yang ada di depan saya Tapi sebelum saya menekan pembicara Saya kenalkan diri sendiri dulu kali ya Karena ini perdana Perkenalkan saya Valusneria Utami Saya dosen di Fakultas Tarbiya dan Tadris Yang akan menjadi host di podcast kali ini Selamat siang Ya siang Halo Atau aku nyamanya panggilnya apa nih Mas, Bapak, Kak, Abang Nama aja lah Nama aja ya Gilang Kayaknya seumuran kita ya Seumuran Apa kabarnya nih? Gilang Muhammad Ilham Gilang Oke Apa kabarnya nih sebelumnya? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Mbak Palis Mbak Palis Saya juga Ayu boleh Saya juga Alhamdulillah sehat Apalagi sekarang sudah tanggal 1 Nah itu makin segar kita Segar dan sehat ya Insya Allah Mungkin boleh dijelasin dulu nih Gilang Saat ini profesinya apa Dan kesibukannya apa? Ya terima kasih Selamat siang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Dan pemirsa Penyimak Podpas ya Podpas Podcast Winpas Bengkulu Saya Nama lengkapnya ya Muhammad Ilham Gilang Orang bisa manggil saya Ilham atau Gilang Jadi sama-sama aja Oke Saya Mulai tahun 2020 ya Mulai tahun 2020 itu Sudah tugas disini kan Di Jurusan IPS Di Tadris IPS Sama kita satu fakultas Di Fakultas Tarbiah dan Tadris Yang sekarang sudah punya gedung baru 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 diresmikan Baru apa namanya Kasakuran tadi Iya Jadi sehari-hari ya Saya Ngajar sambil Ada tugas-tugas yang lain yang di fakultas Intinya Ada apa namanya Di Padekan ya Di padekan Mbaremin padekan Jadi saya tetap padekan Ngurus-ngurus surat Gitu-gitu lah Terus ada yang masuk SK Apa dan sebagainya Itu saya yang Apa namanya Katat dan Memilah ya Memilah mana yang sudah oke Mana yang belum Lumayan padat ya Gilang kayaknya Kegiatan sehari-harinya Padat juga Enggak sebetulnya Enggak juga Tapi enggak padat juga ya Memang Lagi nyari kesibukan aja Oke Tidak Tadi belum dikasih tahu nih Kependengar di rumah Ini kalau dosen Prodi apa Prodi IPS Ips Tadris Ips Ips Kalau dari Cara gila memperkenalkan diri Asli sini Bukan Kalau dari Cara memperkenalkan diri Kayaknya bukan logat-logat Sumatra Logat mana Logat Jawa Logat Jawa Sunda Atau asli mana Kalau ini ya Kalau Lihat keturunan Ibu Bapak Ibu dari Jawa Timur Oke Dari Terenggale Ya Terenggale Tahu ini kan Arumibahsin Oh iya tahu Arumibahsin itu Kan pernah jadi Wakil Eh Pernah jadi Sorry Ibu Bupati ya Istri Bupati Oh iya benar Benar Nah itu Kampungnya Bapak Oke Terus Kalau kampungnya Ibu Dari Bandung Oke Dari Bandung gitu Cuman Karena Bapak ini tugas Ditugaskan di Banten Jadi Ibu juga pindah Ke Banten Umur 10 tahun Jadi ketemulah Mereka di sini Oke Jadi asli Banten Iya asli Banten Kalau saya kelahiran Banten Dari kecil sampai Kuliah Berarti di Banten semua Kalau kuliah Saya udah di Bandung Oke Kuliah di Bandung Kuliah di Bandung Di UPI ya Oke Di Universitas Pendidikan Indonesia Jadi dari Dari kecil sampai SMA Sekitar umur 18-19 ya Di Terang, Banten Habis itu Pindah ke Bandung 2007 2007 pindah ke Bandung Iya Sampai 2016 Sekup lama ya Berarti Ya hampir 10 tahun Hidup 10 tahun Tapi bisa bahasa Sunda sedikit Iya bisa Bisa Tapi saya gak bisa ya Oke berarti Setelahnya Setelah dari kuliah Terus karena kan jadi dosen Di Bengkulu Memang milih Bengkulu Sebagai tempat Untuk ngabdi Atau gimana ceritanya Kok dari Bandung Bisa ke Bengkulu Dari Banten Eh dari Banten Sorry Dari Banten terus Ke Bengkulu Iya Jadi ceritanya Karena Ada Waktu itu ada Formasi di sini Ada formasi IPE Kebetulan Itu minta Kualifikasinya Pas dengan saya Kualifikasi Pendidikan Sejarah S1 S2 Pendidikan Sejarah Nah Terus ceritanya Saya karena Apa namanya Saya tahu Bengkulu ini kan Sumbagsel Oke ya Sumatera bagian selatan Jadi saya pikir Gak terlalu jauh Di pikiran saya awal Gak terlalu jauh Terus saya cek Karena sekarang kita ini kan Sudah Canggih teknologi kita kan Kita bisa tahu Jarak berapa Dari tempat kita Saya tes Eh saya tes Saya lihat Jaraknya ternyata 700 km 700 km Lumayan Yang Selama 18 tahun Saya sering ke 700 km itu Tapi ke arah timur Maksudnya Kalau dari Banten Dari Banten Ke kampung bapak saya 700 km juga Jadi sama Kira-kira Menurut saya Sama juga Mungkin nanti Pulang kampung lagi Ini gak terlalu jauh Saya pilih Berarti emang Gak ada saudara Yang dikenal Di sini Awalnya Gak ada Tapi sekarang Banyak saudara Sudah menjadi keluarga Teman-teman Seangkatan Seangkatan dosen Oke Berarti Maksudnya Kalau menurut saya Untuk orang Yang belum pernah Datang ke suatu tempat Berani sekali Berarti kan Gila Apalagi sudah berkeluarga kan Bawa keluarga Ke tempat yang mungkin Budayanya beda Sesehariannya beda Jadi Applause dan salut Semoga betah ya Di Bengkulu Amin Tapi saya udah betah sih Oh udah betah ya Satu Gak terlalu panas Gak terlalu panas Yang kedua Masa? Iya Jadi ini gak terlalu panas ya Oke 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 Dua hal Dua hal Satu gak terlalu panas Dua Gak macet Gak macet Oh iya bener juga ya Gak macet Nah Baru dua minggu kemarin Pulang Mudik Ternyata Aduh Nah macet Itu udah Cape banget badan Udah bete ya Udah bad mood Nah ini di podcast kali ini Atau di podcast kali ini Kan Aku mau nanyain Sesuatu yang berkaitan dengan Keterlibatan gilang nih Sebagai Fasilitator ahli ya Fasilitator ahli Di program Sekolah Penggerak Nah iya Jadi Aku kan scrolling instagram tuh Terus kayak ada Pengumuman Selamat gitu Wah Ada ternyata Salah satu dosen Uwin Fatmohat Yusuf Karno Yang berprestasi Karena saya tahu Program ini Seleksinya nasional Ya kan Seleksinya nasional Dan melewati Proses penyaringan Yang cukup Kayaknya selektif ya Dan ketat Dan gilang Akhirnya bisa lulus Dari mungkin ratusan Atau ribuan Orang yang Pengen jadi Fasilitator ahli Di program Sekolah Penggerak Pasti Ada value Atau Sesuatu yang Bisa gilang Ceritakan Ke teman-teman Di podcast ini Mungkin bisa ceritain dulu Program Sekolah Penggerak Itu apa sih Oh iya Jadi Cerita dulu Dari itu ya Dari apa namanya Sekolah Penggerak Kok bisa Sekolah Penggerak Ya betul memang Saya Salah satu Dari 13 orang Oke Di Seprovinsi Bengkulu Yang apa namanya Ditugaskan ya Ditugaskan untuk Jadi Fasilitator Atau yang dulu Namanya Pelatih Ahli Iya Pelatih Ahli Ini program kan Dari Kemen Dikbud Karena salah satu Program prioritas Kemen Dikbud Untuk Menciptakan Kuasana belajar Sekolah yang lebih nyaman Nah Memang seleksinya cukup Lumayan Bukan lumayan Lagi menurut saya Capek Capek Oke Kalau gak salah Dari bulan Bulan 10 Oke Bulan 10 tahun kemarin Tahun kemarin 2021 Oke Baru Dikeluarkan pengumumannya Bulan 2 Bulan 2 2 4 bulan 4 bulanan Dan tesnya itu Berapa 3 ya Kalau sama CV ya Jadi pertama Kita cantumkan CV dulu Terus habis itu Kita Isi SI Oke SI Pertanyaannya Banyak lah Mulai dari pedagogik Terusnya Bagaimana Kamu pernah punya pengalaman Pendampingan Terus Bagaimana Keinginan Kamu untuk Mengubah Suatu Terus Bagaimana Daya juang Kamu Wow Resilience Terus Lain-lain Saya ingat 4 poin Sudah itu Sudah di Apa namanya Itu kan tahap 1 Ya Habis itu Nanti Ke tahap 2 Nah tahap 2 nya ini Simulasi mengajar Sama Wawancara Jadi Waktu simulasi Mengajar itu Online Online Dan ada Panel Iya ada Yang menilai Ada yang menilai Jadi Mengajar sekitar 30 menit Habis itu Wawancara Nah ini yang 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 lumayan menurut saya Ngurah Wawancaranya 2,5 jam Wawancaranya 2,5 jam 2,5 jam Itu kayak kuliah Lebih 3 SKS Kayaknya ya Pak Kalau boleh Spill Sedikit aja Yang ditanyain apa sih Selama 2,5 jam Wawancara itu Yang ditanyain Itu konfirmasi Sebetulnya Dari yang SI kita Oke Juga dengan Ini ya Perluasan dari Jadi kan Dia seperti Apa Investikasi gitu Kalau kita jawabnya Sini terus Dia A Terusnya A1, A2, A3 terus Nanti tidak lagi Yang B misalnya Tentang resiliensi Terus Jadi Makanya Gak berhenti-berhenti Gitu Jadi kalau kita Salah di yang satu Nanti dikonfirmasi lagi Oke Yang misalnya Yang sebelumnya Misalnya Misalnya Kamu Bagaimana menurut kamu Kalau misalnya pendamping Sekolah pendampingan itu Ada masalah Terus Misalnya Masalahnya ingin Ingin Dibuat selesai Tapi kamu diminta Untuk Seolah-olah Mengklaim bahwa Itu sudah selesai Terus kamu disogok Misalnya gitu lah Kira-kira Oke Saya jawab Enggak Terus yang lain lagi Nanti Ditanya lagi Apakah kamu Dalam Program ini Hanya memperhatikan uang Misalnya kalau saya jawab Enggak Enggak Nah yang tadi Yang tadi bilangnya Benda-benda Nah gitu-gitulah Jadi terkonfirmasi-konfirmasi Jadi kita harus Apa ya Karena yang wawancaranya Psikolog kan Iya Psikolog Psikolog independen Dari Dari kementerian tersebut Sehingga Jadi kita harus konsisten gitu Iya Kalau enggak konsisten Betul-betul Biasanya ya Kalau wawancara kan selalu Pasti poin yang dinilai itu adalah Konsistensi jawaban kan Iya Jadi Semakin konsisten itu Bisa jadi good sign dong Berarti ini memang Seseorang atau kandidat ini Benar-benar niat nih Mau menjadi Salah satu Fasilitator ahli Di program Sekolah Penggerak Yang menginspirasi Gilang nih Untuk Untuk ikut Ambil bagian Jadi Fasilitator ahli itu Sebenernya apa sih Karena gini Apa Sekarang nih kan sudah Apa ya Alhamdulillah Sudah menjadi seorang dosen Dengan segala macam To Foxy nya Dan juga Staffnya Tapi Gilang juga pengen nih Ambil ikut bagian Di bidang lain Yang mungkin Itu juga Hal yang baru pertama kali Atau Pernah ada pengalaman Sebelumnya Oleh Gilang gitu Jadi apa sih yang Menginspirasi Gilang sendiri Untuk ikut ambil bagian Dalam program ini Program Sekolah Penggerak ini Iya Kalau Saya Inspirasinya tentu Karena ini ya Panggilan kan Oke Panggilan Jadi Saya tuh Sebelum jadi dosen Ngajar dulu Oke Sekitar 4 tahun lah Oke Di boleh tau gak Dimana Boleh Di Kepo Di SMA swasta SMA di bawah Auri Di Bawah Auri Di Bandung ya Di Bandung Lanut Lanut Selaiman Jadi saya sambil S2 sambil Ngajar Ngajar Swasta itu Jadi Memang Ngajar itu Kita sudah Jadi Apa ya Pengalaman ya Kita sendiri gitu loh Value kita sendiri Atau Keunggulan kita sendiri Nah jadi Yang namanya Ngajar di sekolah Dan madrasa Sekalipun Kita Sangat senang Begitu kan Nah terus ini Karena panggilan Terus Ikut Pas ketika ikut Ternyata Apa namanya Pertanyaannya itu Yang Yang ingin kita Ubah gitu Di sekolah itu Waktu saya Saya mengajar dulu Itu yang pengen Kita ubah Betul Bagaimana Sekaranya Sekarang kita Karena punya Kompetensi yang Lebih dari Waktu Tahun 2012 2012 Saya mengajarkan 2012 Atau 2016 Nah kita Mau mengubah Itu kira-kira Bisa gak sih Dan itu kan Kita harus ambil Peran ya Ambil bagian Kalau gak ambil Bagian Nonsense Kita kan Mau lihat Pendidikan itu Apalagi Ini di Apa namanya Provinsi yang Saya ini Sekarang sudah Tugas ngabdi Saya disini Jadi kalau Tadi kan Gilang bilang Emang ada hal Yang pengen Saya ubah Yang saya pengen Ikut ambil bagian Untuk merubah Itu Nah Memangnya Menurut pendapat Gilang Pendidikan ini kan Luas banget Luas banget Kalau ada satu Part yang pengen Gilang Ikut ambil bagian Merubah Itu bagian Mananya sih Kalau Karena pendidikan ini kan Kompleks ya Betul Organisasinya kan Apa namanya Besar kan Memang kita gak bisa Mengubah Semuanya Tapi Pendidikan itu Ada dua Menurut saya Ada yang Kurikulum yang Ada tiga lah Sorry Kebijakan Kurikulum Dan hidden kurikulumnya Oh ya 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 Hidden kurikulumnya Itu kan guru ya Betul Guru kepala sekolah Kurikulumnya Ya mungkin bagian dari kebijakan Tapi kalau kurikulum itu kan Bukan Toh kebijakannya aja Kalau kebijakan kan Mengatur administrasi Dan sebagainya Betul sekali Kurikulum Paling bisa diubah Bagaimanapun bagusnya kurikulum Dan kebijakan itu Betul Kalau hidden kurikulumnya Gurunya ini gak bisa kita ajak Ya Untuk berubah Betul Kita shift paradigma Ya menurut saya Begitu-begitu aja Aku merinding loh Dengar jawabannya Beneran Beneran Maksudnya dalam artian Gini Apa Terutama tentang hidden Kurikulum itu tadi loh Karena kan Kecenderungannya adalah Orientasi kita Kalau seandainya Nanti ada perubahan Kurikulum Harapannya Itu Outputnya itu Akan lebih baik Tetapi kalau seandainya Pelaksana kurikulum itu sendiri Ujung tombak pendidikannya Tidak kita Apa ya Tidak ada perubahan perilaku Dari hidden kurikulum itu Atau dari Guru Terus kepala sekolah Ya kalau menurut saya Ya Canggih apapun Seperti yang tadi Gilang bilang kan Canggih apapun Ya akan tetap seperti itu aja Betul Apalagi kalau Kayak guru-guru di pelosok Gitu kan Yang Mereka sudah terbatas akses Udah banyak tantangan geografis Tantangan sosiologis Terus harus Mengadaptasikan diri mereka Dengan kurikulum baru lagi Itu kan tantangan banget Nah Terus sekarang ini Gilang Penempatannya jadi dimana Boleh tahu Sebagai fasilitator ahli Di Penempatan saya Di Provinsi Bungkulu Di kebupaten Oh oke Di jenjangnya SMA Jenjangnya SMA Tidak saya ingat Banyak ya Di Bungkulu Tengah SMA SMA Mahadrabani Oke Terus Pungkulu Selatan SMA 5 SMA 11 Pungkulu Selatan Semenegeri Di Seluma SMA 4 Seluma Terus Di Curup Tantangan sekolah-sekolah pelosokan Jadi sekolah penggerak ini Ternyata saya salutnya Ini bukan untuk sekolah yang Keunggulan aja Oh oke Jadi bukan beauty contest gitu Oh iya Terus nanti dijadiin contoh Bukan Bukan RSBI dulu 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 Atau sekolah bertaraf internasional dulu Enggak Jadi dia Ya mohon maaf Walaupun dia sekolah swasta Misalnya begitu ya Walaupun dia sekolah Misalnya tidak unggulan Di kabupaten itu Asal Kepala sekolahnya Dia itu mengapply Ya Ke Mendingwood Untuk mau jadi sekolah penggerak Apapun Sarpras dan lain sebagainya Yang misalnya Jauh dari Kota Itu bisa Oh tetap bisa ya Tetap bisa Jadi ini bukan Sekolah-sekolah unggulan Yang jadi sekolah Penggerak ini Justru malah Bagus dong ya Jadi itu kan kayak Apa Memberikan kesempatan Pemerataan kesempatan Untuk semua sekolah-sekolah Untuk bisa Menjadikan Sekolah itu berdaya Gitu ya Dan juga Guru dan sekolah Dan juga mungkin Lingkungan sekolahnya Nanti bisa Menjadi contoh Buat sekolah-sekolah lain Betul Kan Kita tahu juga kan Yang namanya Biasanya Biasanya kalau pendidikan Di pelosok Dianggapnya Kurang bisa Mengikuti ya Kurang berkualitas Betul Bapak Valis juga Saya tahu Saya juga nge-scroll Jadi saling Saling scrolling Karena kita Mau lihat Yang wawancara Siapa Profilnya gimana Bapak Valis juga kan Pernah ikut Apa Indonesia mengajar ya Tahu juga kan Jaman dahulu kalah ya Lama banget Di pelosok-pelosok itu Seperti apalah Artinya Ya memang Kalau dilihat dari Akses Begitu ya Dan lain sebagainya Ya itu bukan Kesalahan sekolah kan Betul Betul sekali Pemertaan yang lain juga Setuju banget Pembangunan secara umum Tapi kalau misalnya sekolahnya Dia punya individu Yang tadi itu Hidden-hidden Kurikulum Agent of change Agent of change Iya benar Mau berubah Betul Ya hayu gitu Bareng-bareng Makanya kan Banyak tagline-nya Perasa yang gotong-royong itu kan Gotong-royong Jadi kan sebagainya Saya pikir Ya juga Gitu Berarti memang Dari starting point Yang dari situ Setelah tahu nih Kan tadi sudah melewati Proses seleksi Terus Muncullah pengumuman Selamat misalnya kan Gilang terpilih menjadi Salah satu Fasilitator ahli Nah Sebelum Mengetahui Penempatannya nih Itu ada Trainingnya gak Atau Pelatihannya Oh iya ada Iya jadi Ini lucu juga Sebetulnya saya ini Gak masuk Awalnya Oh iya Iya Oh terus Jadi cadangan Oke Cuman karena cadangan Itu Karena kita Itulah Jangan pernah putus asa kan Betul Betul Kalau apapun Bahkan saya pernah Ngomong sama palis Oh iya pernah Gak masuk kayak ini kan gitu kan Iya iya pernah Pernah Karena kita berdua Mendaftar ya Cuman yang Alhamdulillah dikasih rejeki Gilang dulu Mungkin nanti setelah itu saya ya Amin Nah terus Dia bilang Saya gak masuk gitu kan Tapi Ternyata ada cadangan Oh gitu Cadangan ini Untuk yang Mungkin ada yang mundur ya Iya 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 Yang mundur karena Aktivitas atau Terlalu jauh dari lokasi Betul 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 Lokasi domisili Lokasi unit kerjanya Akhirnya saya Jadi cadangan Sudahlah saya ikut aja Akhirnya Akhirnya Tanggal berapa ya Sekitar Akhir Maret kemarin ya Ada Apa namanya Pertemuan nasionalnya Sama kontraknya Kontrak kerjanya Ternyata Kepanggil Oh wow Jadi makanya saya juga kaget Dan saya Merasa Satu Apa ya Penghargaan Dan Apa ya Tanggung jawab juga Betul 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 Beban juga Karena saya Mungkin yang ini ya Yang pertama kali ini Ngawalin di Universitas Islam Negeri Fatmawati Iya Dan juga Saya mau Memberi apa ya Memberi contoh Ke yang 12 yang lain Lalu Teman-teman di UIN juga Siap gitu Betul betul Untuk melaksanakan Apa Tanggung jawab pendidikan Iya Benar sekali Oke Terus sekarang udah mulai Ke sekolah-sekolahnya Atau masih Belum Karena ini kan di tahun ajaran Oh iya Ajaran kan Sekitar bulan Juni ya Iya Nah sekarang ini lagi Pelatihan Online Online Oke Pelatihan online Ini masih berlangsung Nanti 2 minggu lagi Terus Tusi nih Tusi Sebagai fasilitator Ahli itu Sebenernya Apa sih Mas Weto Yang nanti bakal Gilang melakukan Selama Kontraknya berapa lama Kontraknya 3 tahun 3 tahun 3 tahun ajaran kan Jadi maksudnya Selama 3 tahun itu Pasti dong Ada kayak Target capaian-capaian Ideal kan Yang paling tidak Harus diachieve oleh Tim sekolah penggerak itu Selama 3 tahun Ajaran ke depan Nah Kalau Tusi nya Gilang sendiri Sebagai fasilitator Ahli itu tuh Seperti apa Dalam hal Maksudnya Berkoordinasi dengan Kepala sekolah Guru dan Semua perangkat Atau stakeholder Pendidikan di Sekolah-sekolah Yang Gilang sebutkan tadi Ya jadi Yang pertama kan Saya Ini ya Mendampingi Kepala sekolah Oke Jadi ada 6 Kepala sekolah yang Saya dampingi Terus Saya mendorong Setiap sekolah Punya Komite pembelajaran Namanya Komite pembelajaran itu Seperti Apa ya Lingkar studi gitu Oh oke Study group gitu ya Iya study group Study group Study group guru Oh oke Jadi study group guru ini Yang dipimpin Nama kepala sekolah Oh oke Kepala sekolah itu Nanti membentuk Komite pembelajaran Gurunya Bisa apa saja Gitu Tapi yang wajib Kayanya BK Oh yang wajib Dalam kelompok belajar Itu harus ada Guru BK nya Ada guru BK Namanya komite pembelajaran Oke Itu ada guru BK nya Kepala sekolah Dan dua guru lagi Bidang studi yang Mungkin Unggulan atau apalah Yang gurunya mau Yang kedua Itu saya dorong juga Adanya komunitas praktisi Jadi kalau tadi Persatuan Pembelajaran Pembelajaran Dalam sekolah Dalam sekolah Kalau ini komunitas praktisi Kayak misalnya MGMP Bahasa Inggris Oh gitu Terus MGMP IPS Terus MKKS Ya Sekolah sekolah Musawarah kerja Sekolah sekolah Oh seperti itu juga Oke Terus Sama apa tadi Coaching ya Individu Sama Kepala sekolahnya Sama Saya juga Menjadi partner Dari Pengawas Oke Pengawas sekolah Pengawas sekolah Jadi Biar maksudnya Nanti kalau misalnya Setelah kita tinggal Ataupun Kan gak Gak mungkin kita tugas Hari-hari kita Betul Teruskan Betul Betul Jadi Pengawas sekolah ini Juga Yang meneruskan Oke Jadi Empat itu sih Yang menurut saya Lumayan Ini ya Lumayan jadi satu Challenge gitu loh Tantangan Pastinya Tanggung jawab yang besar Kebayang sih Maksudnya nanti Borang-borang yang harus diisi Ada borangnya juga gak sih Ada kan Borang laporan Borang laporannya Instrumentnya laporannya Karena dulu waktu Walaupun Beda ya Pada saat itu Waktu saya juga jadi Guru Pengajar muda juga Borangnya setebal ini Yang harus diisi Maksudnya itu Siswanya seperti apa Perubahan perilakunya Terus itu siswa Terus masyarakat Orang tua dan lain-lain Mungkin makanya itu Diminta dari awal Resiliensi Resiliensinya Apalagi Maksudnya Kita Kita berinteraksi Dengan orang yang tadi ya Mungkin kayak perbedaan budaya Kebiasaan Dan lain-lain Yang Bisa jadi Mempengaruhi Pola komunikasi kita Gitu Nah terus Berarti sekarang Belum mulai Tapi masih dalam Tahapan Apa Tahapan Pelatihan Pelatihan Apa namanya Bimtech ya Bimtech Bimtech gitu ya Terus Pertanyaan selanjutnya Mau Saya tanyain Nah Sekolah penggerak ini kan Memang program dari Kemendikbud Ada mitra lain gak Yang maksudnya Berkolaborasi dalam Program sekolah penggerak ini Selain Stakeholder Di Kemendikbud Di Kemendikbud Kalau Saya lihat di itu ya Di apa namanya Paparannya Gitu-gitu Sama Pemda kan Pemda Kaupatan kota tersebut Sama Pemprov Yap Yap Cuman ada satu Yang Saya Apa namanya Apa namanya Tertarik ya Ada satu Kan saya juga nanti Akan Mendampingi Kepala sekolah Dan Pengawas sekolah itu Ada salah satu Lokakarya namanya Oke Lokakarya gitu Ada namanya Lokakarya Apa namanya Toleransi dan Kebinekaan Wah Oke Wah ini kalau Kalau dosen kemenang Ini Codoh pasin yang begini Toleransi Tidakkan di kemenang Kan lagi tahun toleransi Berarti bisa match ya Temanya ya Gitu ya Dengan toleransi Moderasi beragama Dan lain-lain Dan kebinekaan Oke Jadi di Lokakarya itu Nanti gilang sebagai apa Sebagai Salah satu Narasumbernya Narasumbernya Yang diminta untuk Jadi narasumber Dan Seperti membagikan Apa ya Materi Gitu lah Pengalaman Itu yang paling Saya ini sih Highlight ya Wah Ternyata Toleransi ini Betul-betul Menjadi Tema Nasional gitu Betul Maksudnya Yang Orang tahu Hanya di Kementerian Agama Yang menyisipkan Toleransi Kalau kita kan Di penelitian Iya penelitian Kita bahkan ada Rumah Moderasi Toleransi Dan sebagainya Ternyata Memang Harus Semua Semua Kementerian Bahkan di Kementerian Pendidikan Ya Di Skup terkecilnya Maksudnya Di Salah satu Kegiatannya Temanya Toleransi Sangat menarik Menurut saya Iya sih Apalagi kalau kita Lihat sekarang Isu toleransi Terus Habis itu Isu keberagaman Itu kayaknya Sesuatu yang Perlu digaungkan Gak sih Untuk Generasi muda Sekarang Kayak Itu tuh Gak cuman Sekedar jargon Tapi gimana Cara kita juga Melihat perbedaan Terus bagaimana Kita bisa Membaur Membaur Dalam perbedaan Itu Sesuai dengan Moto Gineka Tunggal Ika Nah itu Karena Menurut saya Anti Toleransi Itu Bukan hanya Di Kehidupan Beragama Betul 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 Bisa jadi Di kehidupan Pendidikan Itu ada Misalnya Taruh Misalnya Kenapa sih Anak-anak Yang Chinese Itu Hanya mau Sekolah Di Chinese Di Sekolah Chinese Juga Betul Itu kan Jadi pertanyaan Juga Terus Misalnya Apalagi ya Ada banyak Sekolah-sekolah Yang mungkin Banyak perundungan Gitu kan Dia misalnya Dari suku Yang lain Ataupun Dia Gak inklusif Maksudnya Yang ini Yang Tunadaksa Itu Sebetulnya Kan masih bisa Sekolah Di sekolah Sekolah Umum Bukan di SKH Bukan di SLB Nah yang Begitu Saya kira Memang Jargon Atau tema Toleransi Ini bukan Hanya Agama Ya Betul Itu memang Bicaranya Manusiaan Humanity Gitu Jadi Kalau ngomongin Toleransi Memang Kadang-kadang Ini ya Masa itu Bikin Bikin kita Terpantik Terpantik Secara Emosional Ya gak Sih Karena Kita tuh Masih Kadang-kadang Tanpa kita sadari Melihat orang Itu Kadang-kadang Dengan Apa yang Ditampilkan Kayak gitu Padahal Itu kan Tidak merepresentasikan Dia Secara Seutuhnya Apalagi Di jaman Social media Sekarang Teman-teman Di rumah Yang generasi Z Kayak gitu Kayaknya Untuk hal-hal Seperti itu Perlu ada Counter attack Balancingnya gak sih Makanya itu Fungsi dari Lokal karya Toleransi Moderasi Beragama Dan Keberagaman itu Sebenernya Sesuatu yang harus Kita celebrate juga Ya gak Jadi maksudnya Itu tuh Bukan sesuatu Yang malah jadi Mengkotak-kotakan Tapi harusnya jadi Celebrate dong Emang Dan di Al-Quran juga Di Ini kan Maksudnya Ada bahwa Memang kita itu Diciptakan Bersuku-suku Berbangsa-bangsa Supaya kita Saling mengenal Makin berat ya Pak Pembicaraannya Ya ampun Ini kalau dosen Kalau udah ngomong Dari sesuatu yang Receh-receh Keseharian Terus kayak Toleransi Tapi seru ya Seru-seru Oke Sekarang Balik ke Kegiatan sehari-hari deh Biar gak terlalu Ini ya Biar Dan gak terlalu teoritis Teoritis Kalau Hobi apa sih? Hobi sih Sebetulnya Sama ya Sama anak-anak Laki-laki yang lain Apa tuh? Apa yang sama? Bapak-bapak yang lain Maksudnya olahraga Oh Hobi bapak-bapak itu apa? Hobi bapak itu olahraga Oke Olahraga Oke Terus Apa lagi ya? Kalau saya Hobinya itu main PS Oh oke E-sport ya E-sport Bukan ya? Jadi kalau sekarang banyak Apa itu? Game Online Oke Yang di hape Begini Saya gak Gak terlalu Suka Gak terlalu suka Kenapa tuh? Satu Menurut saya Apapun sesuai fungsinya Gitu loh Oke 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 Oh iya Bener juga ya Sepakat sih sama yang itu Iya Dulu Kan Game online Kita kemana-mana Gak apa-apa ya Ngombronnya Gak apa-apa Game online Ini kan Udah dari zaman dulu Zaman saya SMP Kita SMP ya Kita Dari 2005 tuh udah ada Iya bener-bener Ya kan 2004-2005 Dan itu kan di warnet Di warnet Masanya kalau di warnet Itu kan Untuk internetan Orang jari informasinya Sebagainya Betul-betul Males ya kan Terus Yang kedua Ngabis-ngabisin uang kan Dulu tuh Kalau di warnet Banget Banget-banget Teman saya itu sampai Per jam-jam Per jam-jam Sampai tidur disitu Tidur disitu ya kan Ganti baju HP Ya kan game online ke HP HPnya kan harus upgrade terus Iya Kalau gak upgrade Bisa Terus Apa Chip ya Beli chip Token Token Ini pada ngangguk semua Yang ada disini Pada tau Nah Kalau game konsol Kalau PlayStation Memang udah Fungsinya kan Iya memang fungsinya Emang untuk Main Main game Gitu kan Sudah Makanya Saya Hama Rahmat itu Oh iya Yang di lantai dua juga Oh iya lantai dua Nah itu Sama Raju Yang ada disini Yang di sebelah sini Di keuangan Nah itu Ini Musuh saya Kalau main game konsol Main playstation Paling kalau Ngabisin duitnya Kalau ini ya Ada Apa sih Edisi terbaru Misalnya kayak Winning Eleven Gitu kan Karena ada update-nya tuh Gitu kan Tapi sisanya kan Yang penting ada teman tandem Ya kan Main Ngabisin waktu Iya sih Jadi Kalau Nge-game Juga bisa Ada Sosialisasinya juga Maksudnya Gak bisa Game konsol Gimana Dia Oke Benar Benar Setidaknya Tiga orang Jadi kita Memperkerat Selaturahmi Sama teman Jadi saya gak suka Game online Tau tuh Kalau Yang ini Anak-anak sini Kalau Dede-ede Disini kayaknya Dari mukanya Kayaknya ini ya Penggemar game online ya Iya kan Oke tadi Masa cuma main game aja Hobinya Olahraga Terus Apa Oh Kalau yang hobi-hobi Agak akademik lah ya Oh ya Hobi akademik Oke Nulis Terusnya Apa namanya Baca Tentukan Ya itulah Paling nulis Baca Karena Ini kan Keterampilan Ya Benar 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 Dan Baca ini Baca juga Keterampilan Betul Jadi Kalau Dulu saya sering Dengar gini Kan dalam Dalam Pedagogik itu Tiga ya Apa namanya Cognitif Afektif Dan Psikomotorik Kadang orang Berbicaranya Kalau ilmu-ilmu Misalnya sosial Kayak saya Sejarah nih Terus Bahasa Inggris Apa Enggak punya Keterampilan Karena Keterampilan itu Diidentikan Kinesetik kan Iya Betul Keterampilan Renang Keterampilan Baket Nah padahal Itu Keterampilan juga Nulis Karena susah juga Nulis Iya loh Nulis itu Susah banget Apalagi sekarang Jadi dosen Itu sudah jadi Bagian dari Kegiatan Sehari-hari Ternyata Untuk Memformulasikan Teori Jadi bahasa Lebih sederhana Itu aja Butuh Latihan Dan nulis itu Menurut saya ada dua Satu nulis yang akademik Satu nulis populer Oh iya Oh seperti yang tulisan Bapak yang di media Indonesia Salah satunya Jadi Saya sempat dikritik Sama Sama temen Yang dia dari Unpad Unpad ini kan Lebih Sastranya lebih tinggi ya Betul Jadi Anak-anak Nulisan dari kampus saya Kalau nulis itu Kaku, kering Dan Tidak ngalir Gitu Oke Flow-nya ya Kurang ya Oke Terus menurut saya Apa iya gitu ya Terus saya Ya akhirnya Masukin lah ya Tulisan ke media-media Memang ditolak Karena Karena Enggak Enggak ngalir Enggak populer Terlalu jurnal banget Bahasanya kayaknya Oke Terlalu jurnal Berdasarkan Gitu Oke ya Kayaknya saya juga perlu belajar deh Untuk gimana Cara memformulasikan ya Tulisan yang ilmiah itu Jadi lebih populer Dan lebih bisa dicerna Sama masyarakat Iya Karena itu kan Bahasa komunikasi juga Iya Bahasa komunikasi juga Benar benar Kita nih Enggak Enggak melulu Hanya kita yang harus tahu nih Teori kita nih Betul Nah orang awam itu Itu kan Setelahnya masyarakat umum ya Itu juga harus paham Apa yang kita pikirkan gitu Betul Betul sih Justru itu kan Puncak keberhasilan kita Dalam ilmu pengetahuan kita Ketika Orang-orang yang di luar Bidang ilmu kita tuh Paham Iya Tentang apa yang kita Tulis Atau kita bicarakan Ini penting buat Mahasiswa menurut saya Iya Itu kan Dede-dede mahasiswa disenggol lagi Disenggol sama Bapak dosennya Oke Nulis itu Saya juga Baru sekarang ya Mungkin tahun kemarin Sama tahun sekarang Tembus media yang nasional Oke Tapi saya mulai nulis itu Dari skripsi Jadi Saya juga gak bisa Awalnya nulis itu Nulis skripsi saya itu Stuck Itu di Bab dua Tapi saya Ketika mulai bisa nulis skripsi lagi Ketika saya Nyoba-nyoba Masukin Bikin opini Oh iya Jadi kayaknya penting ya Iya Jadi Nulis-nulis Populer gitu Jadi apa ya Kalau saya tuh Yang saya alami ya Mungkin Karena kita kaku ya Jadi Harus Yang lebih santai Tapi tetep nulis gitu Siap Oke lah Pak dosen Siap Nah ini Anak-anak mahasiswa juga gitu Kalau nulis skripsi susah Emang nulis skripsi susah Ya kan Harus Harus real Ininya Jurnalnya Pustakanya Kutipnya Mana dan sebagainya Kalau nulis populer kan enggak Betul Yang sering kita denger aja sih Misalnya apa gitu kan Iya sih Benar-benar Bilang ini sebenarnya Aku masih banyak sih yang mau ditanyain Cuman dari tadi Bapaknya bilang Artinya durasi Ini durasi Oke Jadi Closing statement deh Buat teman-teman mahasiswa di rumah Yang saat ini Mungkin lagi nonton Youtubenya Gilang Apa nih yang mau Gilang sampaikan Buat teman-teman mahasiswa Atau teman-teman akademisi Yang siapa tahu Juga pengen ikut Kegiatan fasilitator Sekolah penggerak Silahkan Oke Terima kasih Pak Alis atas Apa namanya Bincang-bincangnya ya Oke Walaupun memang waktunya Kurang panjang Kalau Kalau dosen Udah bicara 30 menit itu gak masuk Gak masuk 2 SKS kan Masuk 1 SKS 50 menit ya Makan dosen 50 menit Ini harapan dan Apa namanya Pesan aja ya Untuk teman-teman Mahasiswa Bahwa Kita sebagai Mahasiswa Kita sebagai dosen Sebagai intelektual Begitu ya Yang paling utama itu adalah Bagaimana kita bisa Memikirkan Masa depan Indonesia Betul Jadi bukan kita memikirkan Diri kita sendiri Nah Kalau kita bisa Memikirkan masa depan Indonesia Tentu karena kita tinggal di Indonesia Kita akan terbawa dengan Dengan masa depan Seperti apa Artinya mahasiswa ini Masa depannya Indonesia Dan Mahasiswa ini Indonesia masa depan gitu Betul Jadi jangan lelah untuk belajar Terusnya Ya berusaha Begitu kan Terus membaca dan sebagainya Yang itu betul-betul bisa Mendongkrak Indonesia masa depan Lebih baik Amin Apalagi Kampus kita ini Punya dua kan Kalau Kalau udah ngomong Uwin harus begitu Jadi punya dua tanggung jawabnya Selain keilmuwan Dan juga keislaman Betul Itu loh Jadi kita betul-betul yang Sangat diharapkan oleh masyarakat luar Dan Banyak Teman-teman Fasilitator Yang teman-teman yang lain itu Yang dari kampus sebelah Itu memprediksi Uwin Fatmawati ini Bakal bisa melebihi Kampus-kampus yang ada di sini Amin Dan itu kan Satu ini ya Satu prediksi Nah tanggung jawab itu Tidak bisa Tidak bisa Cuman Hanya di Tepuk tangan Tepuk tangan Ya kan Atau oleh gilang sendiri Gitu kan Tidak bisa lah Harus kerja kolaboratif Ya Harus kerja getong royong Semuanya Mulai dari mahasiswa Sampai yang Terbesar Kalau kata Pak B.J. Habibi itu Dan kata Cak Nun Pesawat itu Tidak akan bisa terbang Kalau tidak ada Mur yang paling kecil Dalam Betul Jadi mau melesat Sebagaimanapun Kalau kalian Melupakan hal yang kecil Tidak akan menjadi apa-apa Wah Makasih banyak ya gilang Untuk bincang-bincang kali ini Semoga Teman-teman pendengar di rumah Bisa Mendapatkan value Bisa mendapatkan hal-hal baik Dari perbincangan Kami berdua Sampai ketemu lagi Di podcast elisi selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sip Sampai ketemu lagi 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 Sampai ketemu lagi